Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah pemilu saya Maido Pelfrina. Saudara menyambut tahun baru 2024 calon wakili presiden nomor urut 1 Muhaymen Iskandar menyebut akan merapikan barisan pendukungnya di Jawa Timur. Masuk putaran kedua di pemilu 2024 pun jadi resolusi Muhaymen Iskandar di tahun politik ini. Lebih lengkap berikut ada liputan dari jurnalis Kompas TV Sindi Permadi dan juru kamera Andini Anissa berikut ini. Mengakhiri tahun 2023 calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymen Iskandar memilih untuk berkampanye di Provinsi Jawa Timur. Ada 8 kebupaten kota yang disambangi mulai dari tanggal 28 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024 nanti. Apa alasannya kenapa Jawa Timur jadi provinsi terakhir di tahun 2023? Saya ajak Anda berbicara langsung bersama dengan Gus Muhaymen. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gus, kenapa Jawa Timur jadi provinsi terakhir di tahun 2023? Kan kita tahu PKB memang basisnya Jawa Timur. Apakah ini untuk semakin menyulitkan masa atau suara di Jawa Timur? Ya tentu saja Jawa Timur menjadi prioritas karena ibarat barisan itu tinggal merapikan. PKB selalu menang di Jawa Timur. Yang kedua memang minggu ini jatah Jawa Timur setelah dari berbagai tempat lainnya. Jawa Tengah kemudian luar Jawa. Nah insya Allah mengakhiri tahun ini kita sudah sampai tahap mengunjungi semua kabupaten. Nanti kita ulang lagi pada bulan Januari. Artinya optimis suara Jawa Timur sudah dikantongi semua ya Gus? Insya Allah karena memang PKB memiliki kekuatan yang sudah bersejarah lah ya disini. Basis dukungan militansinya tinggi. Kemudian ke NUA-nya sudah teruji. Memberi manfaat PKB ini bagi masyarakat nahdiin. Memberi manfaat bagi para ulama, para kiai untuk berjuang di dunia politik. Hari yakin satu putaran gak tapi Gus? Ya moka-moka tapi kita tugasnya hanya berusaha setidaknya minimal masuk dua putaran. Masuk dalam putaran yang kedua. Masuk Januari 2024 kan artinya 14 Februari semakin pendek nih waktunya. Apa yang jadi prioritas fokus nanti persiapan menuju pemilu? Ya yang paling pokok mulai Januari ini saksi TPS harus sudah dirapikan. Kemudian pelatihan sekaligus peningkatan kapasitas pengawasan pemilu. Bekerja sama dengan relawan-relawan, ada bakorsi, ada berbagai organisasi yang menopang pengawasan. Karena penyelamatan suara dari kecurangan ini sangat penting supaya kerja keras kita tidak sia-sia. Akan berbagi daerah lagi nanti sama Pak Anies atau malah mulai bergabung nih lokasi-lokasinya? So far, kita sejauh mungkin kalau tidak dibutuhkan menghindari pertemuan. Tapi kalau dibutuhkan seperti misalnya pertemuan ulama se-Jawa Timur nanti ya. Tapi kalau untuk pulau di luar Jawa, pembagiannya nanti gimana sama Pak Anies? Kalau di luar Jawa hampir rata-rata nggak ada bareng sendiri-sendiri. Oke, Gus Mohayimin terima kasih banyak. Terima kasih. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat ya mulai di pemilu 2024. Semakin menghitung hari, tentu harapannya sama-sama adalah pemilu bisa berjalan dengan aman, damai, dan juga lancar. Sini Bermadi, Adinya Anissa, Kompas TV, Jawa Timur.